Intro Senin malam Senin malam minggu lalu ada Batman di studio ini Senin malam minggu sebelumnya ada Donald Bebek Eh buaya Sebelumnya lagi ada Donald Bebek Senin malam ini ada Ini mini ini ya Hai berdiri Berarti akan ada tantangan Susah duduk ya Susah ya duduk ya Tantangannya apa sih malam hari ini Kita lihat yuk semoga TV nya rusak Ya mupanya gini-gini nih Apakah kamu memang tidak suka sharing Selalu jadi orang jahat gitu loh Kita kan pengen tau kami tadi pagi sarapan apa Res Siapa-siapa Disini nonton suka ada yang gini-gini Gak tau itu ya Gitu-gitu Kita mau diharuskan sama saudara gak? Enggak kali ya Nggak ngerti Ini harus agak gerak-gerak dikit Coba aku sekarang mau tanya penonton Ada gak yang pernah kesel sama karakter dia di TV Indra Bekti di usia yang sangat muda dengan rambut kriwil-kriwil Sudah menjadi semua yang kami perlihatkan disini Tidak ada edit-editan Apakah Ari akan memilih aku? Atau tetap pulang dengan Venita? Tetap disini Ada apakah gerangan? Apakah jobnya yang tadinya 20 job per hari berkurang menjadi hanya 3? Asli apa adanya? Tulus? Benar Hanya di Sarapel Emang kenapa sih? Itu Itu modus Aku tuh pengen dapet peran di sinetron Jadi Di setiap Pembukaan Opening Opening segmen Opening segmen Invite guest Melatet-melatet gitu Ipah sih takut nih Tamu aku yang pertama pasti takut nih Terus Closing segmen Melatet-melatet lagi Terus Closing acara Melatet-melat lagi Ini dapet hadiah gak sih? Oke Pasti gampang Baiklah Gampang dilakukan Aku akan susah dapet jodoh Kamu saya yang pertama Saya jumpa dengan dia Beberapa tahun lalu Di satu ajang penghargaan Eh penghargaan ajang kecantikan Bukan ajang penghargaan Ya setelah itu dia dapet penghargaan sih Di satu ajang kecantikan Dan saya ketemu lagi di studio ini Dan sekarang dia menjadi tamu saya Lagi sih ya Tepuk tangan Soalnya pening Semoga dia gak takut ya Imelda Francisca Imelda Sorry ya Aku mau ikutan Yang bener aja nih Aku di sebelah cewek cantik begini Aku udah gitu Sama-sama cantik Aduh kamu tinggi banget Jauh-jauh Silahkan duduk Imelda Thank you Kita juga suka lihat kan Sekarang Imelda Kalau malam-malam ya Lagi bacain berita ya Atau pagi-pagi Baca berita Kamu pakai gitu-gitu gak Kalau baca berita Gak Bukan berita Gak percaya orang Gak percaya orang ya Dikira horror Susah gak sih baca berita itu Susah Eh denger gak ya Gak apa-apa Ini pekerjaan baru kan Baru pertama kali kan Melakukan hal seperti ini Baca berita Jadi challenge baru untuk saya Tantangan baru Kamu senang tantangan ya Tapi gak disini sih tantangan Gak disini Oh enggak Aku gak akan kasih kamu tantangan Tantangan hari Senin itu untuk aku aja Jadi tadi kan saya bilang Saya ketemu sama Imelda Beberapa tahun lalu Tepatnya kamu ingat gak tahun berapa 2005 2005 Kita masih gadis Enggak deh aku udah melahirkan anak ya Kamu masih gadis ya Aku gadisnya waktu tahun 70an Itu di satu ajang kecantikan Dan disitu kamu bersinar sekali Itu Miss ASEAN Miss ASEAN 2005 2005 Itu baru pertama kali juga saya membawakan acara seperti itu Tapi lucunya Tadi kita ngobrol di dressing room bahwa ternyata waktu kamu ikut ajang itu Itu sebelumnya tidak ada apa namanya Tidak pernah mengikuti kegiatan modeling Atau ajang-ajang lain Betul betul sekali Jadi memang waktu saya ikut Miss Indonesia ya Awalnya waktu setelah itu menang baru ke Miss ASEAN Saya gak pernah namanya ikut modeling Ikut ajang kompetisi Apnon atau apa gitu Jadi waktu saya kesana Belajar karena dipaksa dan terpaksa Dan tapi akhirnya bisa Tapi akhirnya bisa Dan akhirnya Kayaknya pengalaman seperti itu Membawa kamu kesini dong Iya Semua pengalaman itu kan pasti ada hasilnya kan Membawa kita ke satu perjalanan Kalau gak, gak di net Kalau gak, gak disini ya Tuh kan Semuanya ada hikmannya Semuanya Jadi jangan takut melakukan sesuatu yang baru Nah tapi yang serunya lagi Tadi kita ngobrol juga bahwa Sebelum ikuti ajang Miss ASEAN Sebelum mendapat pengalaman itu Sebelum sekarang di pagi hari Atau di malam hari baca berita Waktu masih kecil itu Kamu gak terlalu percaya diri Betul Karena berat badan pada saat itu Jadi waktu saya umurnya 12 tahun Bener loh ini Saya tuh 85 kilogram Umurnya berapa? 12 tahun 12 tahun 85 kilogram Mirip sama bola gitu Mirip oke Mirip sama dia gak? Agak mirip Cakepan dikit sih Cakepan dikit Terus? Terus udah gitu Waktu saya remaja Karena ya ABG labil ya gitu Jadi saya mau Pokoknya semua perempuan Pasti pengen kelihatan cantik kan gitu Jadi akhirnya Saya mencoba untuk menguruskan berat badan Dan akhirnya juga Sering menerima bully Dari teman-teman di SMP dan SMA Karena berat badan? Karena berat badan gitu Jadi sekolah saya lewat Eh awas-awas tuh Gajah bengkak lewat gitu Oh iya oke By the way that's not nice ya Sekarang juga saya rasa Bully itu pasti masih ada Betul Mungkin karena waktu saat itu Biasanya Kalau kita kan gak mau terlihat Kayaknya sensi gitu kan Jadi kita Kayak kita senyum gitu Padahal sebenarnya Iya kita sensitif gitu Dan akhirnya Saya ingin bisa sama gitu I want to be the same gitu Jadi saya coba untuk menguruskan badan Dan akhirnya saya anoreksik Nah anoreksik Nah anoreksik itu mungkin Untuk yang belum tahu anoreksik Anoreksik itu jadi Satu Itu kejiwaan ya Betul Jadi saya selalu merasa Bahwa diri saya gemuk Tiap melihat kaca Gemuk-gemuk Gemuk-gemuk Dan saya Dan juga kurus Kalau anoreksik kan gitu kan Betul Iya waktu itu Akhirnya saya turun tuh 35 kilo Dari 85 Turun 35 Jadi 50 kilo Jadi 50 kilo Oke turun 35 Banyak juga ya Betul Tapi terus Tiap melihat di kaca Tetap berasa gemuk-gemuk Dan saya bisa Seminggu tuh saya bisa Mogok gak makan Hah? Seminggu gak makan? Iya Oh my god Aku tak mungkin Sejam gak makan Saya juga sekarang kayak gitu Saya mau anoreksia lagi Gak bisa Kok bisa Seminggu gak makan? Saya mungkin Makannya Cuman kismis Terus kalau minum juga saya takerin gitu Iya Dan sehari saya bisa naik turun Timbangan itu bisa 20 kali Ngecek Ngecek Jadi minum air putih Oh my god Banyak Gitu Exactly Gak sih Mukanya gak lebay gitu sih Iya Tapi sekarang Sekarang kita bisa aja ketawa Tapi sebetulnya Di saat orang yang Apa namanya Merasakan itu Itu satu kesedihan yang mendalam dong Dan itu semua dimulai dari Anak-anak di sekolah Betul Yang mungkin ngajak-ngajak Anak-anak namanya anak-anak Kadang-kadang dia ikut-ikutan teman-teman yang ngejek Makanya kita kalau ngeliat orang Sedikit besar Sedikit kurus atau apa Mungkin kita harus memikir Kalau kita ngejek Ini dampaknya gimana Kita harus sensitif Kita harus lebih sensitif Sama hal seperti itu Ya mungkin untuk anak kecil Agak susah mengerti Mungkin sebagai orang tua ya Kita mesti Iya karena waktu Di saat itu pun Iya Anoreksia itu kan belum terlalu popular ya Di Indonesia itu seperti apa Jadi Waktu saya ngurusin berat badan Saya juga sampai mati-matian kayak itu Dan saya sehari itu bisa pingsan 10 kali Ya karena gak makan ya Iya Dan gak ada orang yang tahu Bahwa saya itu I have a problem Jadi semua orang Cuma berpikir saya diet Dan Keliatannya kok gak krus-krus banget Karena saya tinggi dan besar Dan setelah itu Saya baru tahu Saya itu anoreksia Setelah saya kuliah Di Amerika Oh justru kamu juga Baru ngerti Itu bahwa ada satu kelainan Dalam jiwa Dan akhirnya baru saya tahu bahwa Karena saya juga saat itu komplikasi kesehatan Jadi kayak dari siklus menstruasi juga Saya mungkin gak setiap bulan gitu Terus juga rambut saya rontok Kuning sering pingsan Terus Eh banyak hal gitu Dan akhirnya Saya baru tahu that That was a problem Itu setelah saya Tiga tahun anoreksia Hah tiga tahun lama banget Lama Jadi selama tiga tahun Kadang-kadang selama seminggu itu gak Bisa gak makan Nanti kalau misalnya saya lapar gitu Saya makan Terus nanti Nah I feel guilty Saya gak rasa bersalah Itu saya gak makan lagi lama gitu Nah akhirnya setelah tiga tahun anoreksik Tapi kamu ngerti itu adalah suatu kelainan Atau suatu hal yang tidak sehat Akhirnya bisa bangkit dari situ Iya Terus selesai kuliah Ikut Miss ASEAN Dan sekarang kamu ada disini Sekarang sudah punya dua anak perempuan Betul Satu lima tahun Yes Yang masih kecil satu tahun Nah apa yang mau kamu ajarin ke mereka Tentang semua ini yang sudah kamu alami Yang saya mau ajarkan adalah Menjadi individu yang kuat Mempunyai visi And Don't care what people say As long as you know who you are And who you want to be Exactly Jangan berulis sama apa kata orang Yang penting kita tahu Kita itu siapa Apa yang kita bisa Nah Aduh ingat lihat Thank you banget Sudah sharing disini Terima kasih banget Kamu sangat inspiratif sekali Dan kamu juga nulis buku lagi ya Tentang pengalaman kamu Jadi pengalaman dalam hidup itu Gak usah dilihat negatifnya Pengalaman yang Mungkin bikin kamu sempat depresi Atau apa Itu bisa diambil hikmahnya ya Life is a journey lah Sebuah perjalanan Semua proses Semuanya dinikmati Beruntung sekali Anak-anaknya punya ibu seperti ini Ibu yang kuat Jadi jangan sampai Sekali lagi ya Kita kalau punya anak Bikin dia minder Bikin dia apa We don't know what they're going through ya Kita harus bimbing Dan kasih yang terbaik Thank you Aku kasih kaos Semoga anak-anakmu gak takut ya Lihat kaos ini Jadi mungkin dipakai pas mereka Sudah pergi ke sekolah Dia nanti makanya Mami What's that Upside down mommy Katanya gitu No they're gonna love it Especially yang umur 5 tahun Pastinya it's like Oh so cute I wanna be like her Give them kisses Salam ya Thank you